Pada tahun 2008, seorang pria tua berusia 69 tahun yang berasal dari provinsi Hunan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Namun anehnya, biasanya masuk penjara adalah sesuatu yang dihindari oleh semua orang. Akan tetapi pria tua tersebut malah meminta agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih lama kepadanya. Mengapa dia melakukan permintaan yang aneh tersebut? It's Jijelisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara China. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir pada tahun 1939 dari keluarga petani yang sangat miskin di perkampungan Lingkwan, Kabupaten Citung, Provinsi Hunan, Fu Tasin adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Di era minimnya ilmu pengetahuan, Tasin cukup beruntung bisa mendapatkan pendidikan di sekolah. Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 1957, dia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah kehutanan yang berada di Kabupaten Citung dengan nilai yang sangat baik. Untungnya sekolah tersebut diberikan secara gratis, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dia belajar dengan rajin di pagi hari dan bekerja keras di sore harinya. Sepertinya masa depan anak muda berusia 18 tahun ini akan lumayan cerah, melanjutkan pendidikan, lulus dengan sukses, mendapatkan pekerjaan yang akan bisa mengangkat derajat keluarganya. Tapi sayang, semua impian manis itu hanya tinggal impian belaka, karena setelah hanya sempat mengenyam pendidikan selama setahun di sana, ternyata sekolahnya ditutup secara permanen. Tasin yang putus sekolah sebenarnya ingin melanjutkan pendidikannya di tempat lain, namun dikarenakan kendala biaya, dia terpaksa menyerah dan kembali ke rumah untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya. Sejak berusia 5 tahun, Tasin telah kehilangan ayahnya yang meninggal muda, sehingga hal tersebut semakin menambah sulit perekonomian keluarga. Tasin berpikir bahwa dengan dedikasinya, dia berharap situasi keluarganya secara bertahap akan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun sayang, sebelum dia dapat mewujudkan semua itu, ibunya meninggal dunia, meninggalkannya dengan ketiga saudaranya, sendirian menjalani kehidupan yang sulit ini. Tasin tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan yang terbaik untuk kehidupan keluarganya. Walaupun dia tidak terlalu mahir dalam hal pertanian dan harus meminta bantuan para tetangga jika menemui masalah, namun dengan tekad yang kuat, dia berhasil belajar dan bersama-sama mengolah perkebunan dengan ketiga saudaranya. Setelah setahun lebih, walaupun mereka tidak kekurangan makanan dan pakaian, namun tentu saja seiring berjalannya waktu, kebutuhan keluarga juga semakin besar. Tasin mulai mempertimbangkan untuk mencoba mencari jalan keluar lainnya. Dari beberapa tetangga yang pergi bekerja di luar kota, mengatakan kepadanya bahwa di provinsi Qinghai sedang dibangun rel kereta api sehingga membutuhkan banyak pekerja di sana. Walau sulit dan melelahkan, namun sebanding dengan gaji yang akan diterimanya. Asalkan dia mau pergi ke sana, pasti akan langsung diterima kerja, begitu kata mereka. Tasin senang mendengarnya, dia berpikir selama dia bisa menghasilkan uang, tidak peduli betapa sulitnya, dia pasti akan bisa melakukannya. Tanpa membuang waktu, dia pun segera berkemas dan langsung berangkat ke Qinghai. Namun terkadang, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Setelah tiba di Qinghai, dikarenakan Tasin adalah pendatang baru, para pekerja di sana kelihatannya memperlakukannya dengan sangat baik. Padahal sebenarnya, mereka selalu memberikan pekerjaan yang lebih susah dan melelahkan kepadanya. Pekerjaan yang dilakukannya, semakin hari semakin bertambah banyak dan sulit, tapi gaji yang diterima malah tidak sesuai dengan semua jeripayahnya. Merasa diperlakukan tidak adil, membuat Tasin marah dan akhirnya berhenti dari tempat kerjanya. Dia kemudian pindah ke Provinsi Fujian untuk mencoba bekerja di perusahaan penebangan kayu di sana. Namun nasibnya tidak jauh berbeda dengan saat masih bekerja di pembangunan rer kereta api di Qinghai. Tasin kembali pindah menuju Provinsi Jiangxi untuk mencari pekerjaan lainnya. Selama bertahun-tahun, Tasin telah berusaha menemukan dan melakukan pekerjaan dengan segenap hatinya. Seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin tua, namun sayangnya Tasin masih belum bisa menghasilkan banyak uang. Kehidupannya tidak berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Tasin kembali ke kampung halamannya, kakak tertuanya telah pindah ke Provinsi Jiangxi, sedangkan kakak ketiganya telah dinikahi oleh seorang pria dari desa terpencil di Kuangxi. Sementara kakak keduanya masih menetap dan bekerja di kampung halamannya di Provinsi Hunan. Walaupun mengalami kesulitan dan kegagalan selama bertahun-tahun, namun Tasin tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian pergi ke Ruili di barat Provinsi Yunan untuk berternak bebek di sana. Dia memilih melakukan usaha ternak bebek karena selain tidak perlu melakukan pekerjaan fisik seperti pekerjaan sebelumnya, dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari hasil menjual telur bebek. Berkat kerja kerasnya, akhirnya usahanya kini mengalami kemajuan yang lumayan. Dia berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan bahkan membangun rumah bata di sana. Tasin pun berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya di Ruili. Namun tak disangka nasib buruk kembali menerpanya. Pagi itu dan juga seperti pagi-pagi sebelumnya, saat Tasin bersiap-siap untuk memberi makan ternaknya, begitu dia mendekati kandang bebeknya, betapa kagetnya dia melihat semua bebeknya telah mati. Dia terduduk lemas di lantai, betapa sedih hatinya melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata semua bebeknya mati akibat keracunan. Dilihat dari skala jumlah kematian yang menyeluruh, kemungkinan besar terdapat unsur kesengajaan dari orang di sekitarnya yang tidak menyukai usahanya. Namun karena tidak adanya bukti, sehingga Tasin terpaksa hanya bisa menerima nasib buruknya, kehilangan semua mata pencahariannya. Dengan sisa sedikit modal, akhirnya dia memutuskan untuk menjual kembali sayur-sayuran yang dibelinya dari pasar induk. Namun setelah berjualan selama sebulan, ternyata tidak menghasilkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan sayuran yang tidak laku terjual akan cepat layu, sangat sulit mempertahankan semua sayurannya tetap dalam kondisi segar. Walaupun telah mengalami kerugian, Tasin tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian beralih ke usaha tembakau parut yang diawetkan dan juga menjual udang dan ikan kecil. Dari hasil usahanya tersebut, dia hanya mendapatkan keuntungan sekitar 2-3 yuan per hari saja, atau sekitar 4.100-6.300 rupiah saja. Untuk mendapatkan tambahan, setiap hari dia mengumpulkan barang-barang bekas, botol-botol, barang rongsokan lainnya, dan menjualnya ke pengepur. Setelah berkeliling ke berbagai provinsi selama lebih dari 30 tahun tanpa hasil, akhirnya di usianya yang ke-56, Tasin memutuskan kembali ke kampung halamannya. Awalnya rumah Tasin masih terhubung dengan listrik, namun kemudian di desa diharuskan untuk memasang meteran listrik di setiap rumah dengan biaya sebesar 600 yuan atau sekitar 1,2 juta rupiah. Karena tidak mampu membayarnya, sehingga rumahnya tidak memiliki listrik dan terpaksa harus menggunakan lilin setiap malamnya. Barang itu sangat mahal, lebih mahal dari makanan, begitu katanya. Karena Tasin tidak memiliki istri dan anak, tidak memiliki pekerjaan, semakin hari hidup semakin susah. Akhirnya pada tahun 2003, dia pergi ke Biro Urusan Sipil Kabupaten untuk melaporkan keadaannya tersebut. Tasin kemudian mulai diberikan tunjangan oleh pemerintah sebesar 300 yuan atau sekitar 630 ribu rupiah per tahun dan meningkat menjadi 600 yuan atau sekitar 1.260 ribu rupiah per tahunnya. Dengan tunjangan 600 yuan per tahun, jika dipukul rata, berarti dalam sehari hanya mendapatkan sekitar 1,6 yuan atau sekitar 3.400 rupiah saja. Sebagai perbandingan, pada tahun 2007, saat itu 80 sen hanya bisa membeli sebutir telur. Untuk sekati beras, butuh 1,5 yuan. Dan untuk sekati daging, seharga 13 yuan atau sekitar 27.300 rupiah. Tasin sangat kurus, sering hanya bisa makan sekali dalam sehari. Itu pun hanya dengan semangkuk nasi kecil saja, yang kadangkala ditambah dengan segenggam kacang. Suatu hari, di bulan Maret 2008, karena tidak bisa menahan lapar, dia nekat memasak jamur yang diambilnya dari sekitar rumah. Dia melakukan itu semua karena putus asa, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan lagi, tidak punya satu sen pun. Dua jam setelah makan jamur tersebut, dia terserang demam tinggi yang membuatnya kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, dia terbangun dan terkejut mendapati dirinya masih hidup. Tidak ada yang datang menanyakan keadaannya. Tidak ada yang peduli kepadanya. Memang tidak ada seorang pun di desa Chitong yang sangat kaya, tapi dialah yang paling patut dikasihani. Dia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berguna. Sudah bekerja sekian lama, sampai berumur 69 tahun. Masih saja tidak memiliki apapun. Pada bulan Agustus 2008, dengan dipimpin oleh sesama penduduk desanya, dia berangkat ke kota Liu Chou untuk mengumpulkan limbah sampah. Namun pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga, sedangkan dirinya sudah terlalu tua untuk melakukannya. Setiap hari harus mengendarai sepeda roda tiga kecil, tentu saja tidak sanggup dilakukannya. Suatu hari, di bulan Agustus 2008, saat sedang mengumpulkan koran bekas yang akan dijualnya kembali, dia kebetulan membaca sebuah berita di koran tersebut tentang seorang pria miskin di luar negeri yang sedang sakit parah, tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Pria tersebut kemudian melakukan perampokan di jalanan dan kemudian tertangkap polisi. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, ternyata oleh pihak penjara, dia diberikan pengobatan dan akhirnya sembuh dari penyakitnya. Berita tersebut memberikan inspirasi kepada Tasin. Dia memutuskan untuk mengikuti jejak pria tersebut dengan melakukan perampokan juga. Dia memutuskan untuk melakukannya di kota Beijing, ibu kota negara Tiongkok, karena di sana pasti akan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Namun untuk melakukan itu semua, dia membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga di sepanjang jalan menuju ke kota Beijing, dia mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual dan hasil penjualan akan dibelikan tiket kereta api. Tasin membeli tiket kelas 3 menuju ke kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, menempuh perjalanan sepanjang 360 km selama 7 jam. Setibanya di Wuhan, dia berjalan di jalanan, mengamati pintu keluar bar untuk mencari kaleng kosong dan memasukkannya ke dalam kantong belanjaan yang dibawanya dan menjualnya ke tempat penampungan barang rongsokan. Dengan cara ini, dalam dua hari, dia memiliki cukup uang untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Hubei, ibu kota Provinsi Anhoi. Dari Anhoi dia berangkat menuju Provinsi Hubei. Di sana dia tidur di tanah kosong, memakan sisa-sisa makanan restoran sambil mengumpulkan uang untuk melanjutkan perjalanan panjangnya. Tidak terlalu menggugah selera, tapi lebih bergizi daripada makanannya sewaktu masih di desa, begitu katanya. Pada tanggal 23 Agustus 2008, akhirnya dia sampai juga ke stasiun kereta api Beijing. Butuh waktu 10 hari baginya untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Pada tanggal 8 September 2008, sekitar pukul 13 lewat 40 siang, saat itu, di alun-alun stasiun kereta api Beijing sedang ramai, dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang di sana. Di pintu masuk stasiun, sambil memperhatikan sekelilingnya, dengan hati-hati dia memilih sasarannya, yakni seorang polisi. Dia memilih polisi dengan alasan yang sangat sederhana, di mana menurutnya, jika tertangkap langsung oleh mereka, maka dia tidak akan mendapatkan perlakuan kasar. Usianya sudah hampir 70 tahun, dengan tulang tuanya, dia tidak akan mungkin bisa menahan pukulan. Dia kemudian mulai mengikuti seorang polisi kereta api, bersiap untuk mengancamnya. Namun saat itu, polisi tersebut berjalan lebih cepat darinya, sehingga setelah mengikuti lebih kurang 50 meter jauhnya, Tasin menyerah karena kehabisan nafas. Percobaan perampokan pertama pun gagal dilakukannya. Tasin kemudian mengalihkan sasarannya kepada seorang wanita parubaya yang terlihat sangat flamboyan, seolah-olah takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah orang kaya. Tasin merasa, kali ini perampokannya pasti akan lebih mulus dari sebelumnya. Dengan bermodalkan pisau dapur tua, Tasin diam-diam bergerak mendekati wanita tersebut, yang sedang memegang tiga lembar uang pecahan 100 yuan atau sekitar 210 ribu rupiah di tangannya. Wanita itu kaget ketika melihat ada seorang kakek tua yang sedang memegang pisau di tangan, menarik selembar uang 100 yuan dari tangannya. Yang lebih aneh lagi, setelah mengambil uangnya, alih-alih melarikan diri, kakek itu malah menatapnya dengan senyum di wajahnya. Walaupun terasa janggal, namun wanita itu tidak menanggapinya dan hanya berpikir bahwa mungkin kakek tua itu adalah orang gila. Sehingga sambil mengutuk, dia pun pergi begitu saja dari sana tanpa mempedulikan uang yang telah diambil oleh Tasin. Giliran Tasin yang merasa bingung bagaimana bisa wanita itu tidak mempedulikannya, bahkan membiarkannya mengambil uangnya begitu saja. Andai wanita itu berteriak tadi, pasti saat ini dia sudah ditangkap oleh polisi, begitu pikirnya. Dengan perasaan kecewa, dia pun mengalihkan sasarannya pada seorang gadis muda yang bernama Afang. Saat itu Afang yang sedang mengenakan pakaian olahraga dan membawa tas ransel di belakang punggungnya sedang berjalan menuju pintu masuk stasiun kereta api. Tepat ketika dia berjalan di dekat hamparan bunga, dia merasa ada yang menarik tasnya dan disusul dua kali suara teriakan orang yang menyuruhnya untuk menyerahkan tas yang ada di punggungnya tersebut. Ketika membalikan badan, dia melihat ada seorang pria tua yang sedang memegang pisau di tangannya sambil menarik tasnya sambil memintanya untuk segera berteriak minta tolong. Walaupun terasa aneh dan berpikir bahwa pria tua itu sedang bercanda dengannya, namun dia akhirnya berteriak juga. Teriakannya yang kencang mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Dengan segera, polisi yang ada di stasiun menghampiri dan mengamankan tasin. Tasin yang dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya, meminta agar pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut mau menuliskan di berita acara pemeriksaan dengan kejahatan yang lebih serius agar dia bisa diberikan hukuman penjara yang lebih berat dan lama. Berdasarkan hukum yang berlaku, terdapat delapan tingkatan situasi yang berkaitan dengan kejahatan perampokan dengan kekerasan. Semakin banyak bukti yang ada, maka hukuman yang diberikan juga akan semakin berat. Tasin telah memenuhi dua bukti yang ada sehingga dapat diberikan hukuman selama tiga tahun penjara. Pada tanggal 24 November 2008, pengadilan memutuskan bahwa tasin dinyatakan bersalah. Namun dikarenakan motif dan tindakannya, dianggap tidak memberikan dampak sosial yang buruk terhadap masyarakat, serta jumlah materi juga tidak besar sehingga tasin hanya diberikan hukuman penjara selama dua tahun saja. Putusan pengadilan tersebut membuat tasin merasa kecewa karena dia berharap akan diberikan hukuman penjara yang lama. Hukumannya terlalu ringan, apa yang harus dilakukannya jika masih tidak dapat menghidupi diri sendiri setelah dibebaskan dalam dua tahun nantinya, begitu katanya. Tasin ditahan di penjara khusus kejahatan kecil di distrik Fengtai di pinggiran kota Beijing. Tasin sangat menikmati hari-harinya selama berada di penjara. Kehidupan di penjara sangat teratur. Dia diberikan makanan bergizi tiga kali sehari. Tidak seperti dulu, untuk makan saja susah. Di sini setiap pagi mendapatkan sarapan bubur dengan sebutir telur rebus di atasnya. Kadang diberikan roti kukus. Dia sudah dua tahun terakhir tidak pernah merasakan makan daging, namun di sini malah sering diberikan menu yang ada dagingnya. Saya paling suka makan pangsit, begitu katanya. Karena sudah berusia di atas 60 tahun, dia juga tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik. Dia mengisi waktu dengan beristirahat, membaca buku, bermain catur Cina, dan menonton televisi. Dia bahkan rutin mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh pihak penjara secara gratis. Dalam tiga bulan pertama, berat badannya naik 5 kg. Kehidupan di penjara bisa dikatakan sebagai waktu yang paling santai dan bahagia di dalam hidupnya. Banyak teman narapidana yang kasihan dan memberikan berbagai hadiah kepadanya. Ada yang memberikan susu, telur, bahkan rokok kepadanya. Pada ulang tahunnya yang ke-70, penjaga penjara tidak hanya memberikan telur dan mie panjang umur, tapi juga menyiapkan lilin untuknya. Para narapidana merayakan ulang tahunnya, di mana hal tersebut belum pernah dialaminya selama ini. Itulah beberapa kenangan selama berada di penjara yang tidak akan pernah terlupakan selamanya oleh Tasin. Namun sayangnya, semua kebahagiaan itu hanya berlangsung selama 18 bulan saja. Dikarenakan berkelakuan baik, akhirnya pada bulan Maret 2010, setelah hanya menjalani satu setengah tahun hukuman penjara, Tasin akhirnya mendapatkan pembebasannya. Biasanya orang akan senang dan bahagia, bisa mendapatkan kebebasannya. Namun berbeda dengan Tasin, dia sangat sedih mendapatkan kabar pembebasannya, dan malah meminta agar pengadilan memberikan hukuman kembali kepadanya. Setelah dibebaskan lebih awal dari penjara, Tasin dikirim ke Panti Jungpo di kota Lingkwan, Kabupaten Citong, kota Hengyang, Provinsi Hunan. Namun dia tidak betah di sana dan memutuskan untuk keluar setelah hanya setahun dirawat di Panti tersebut. Berkat dukungan dari pemerintah yang memberikannya subsidi bahan material sebesar 26.000 yuan atau sekitar 54,6 juta rupiah dan bantuan dari keponakannya, yakni putra dari kakak perempuannya. Tasin berhasil membangun sebuah rumah kecil sederhana berlantai 1 di kampung halamannya, tepat di samping rumah keponakannya tersebut. Pada tahun 2020, pemerintah menaikkan uang tunjangan hari tuanya menjadi 780 yuan atau sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Sekarang hari-harinya diisi dengan berterna ayam dan bebek, menjalani hidup sehat dan menjadi seorang vegetarian, bermain catur dan mengobrol dengan teman-teman seangkatannya jika ada waktu senggang. Hidup terasa lebih bermakna sekarang. Pada tahun 2022, Tasin yang telah berusia 83 tahun hanya memiliki satu kekhawatiran yang tersisa, yaitu tentang pemakamannya. Oleh karena itu, dia kemudian menyiapkan pemakamannya sendiri, mengeluarkan 30 yuan atau sekitar 63 ribu rupiah untuk mengambil potret dirinya. Dia menginginkan pemakaman yang sederhana, jika memungkinkan, undanglah pemain genderang setempat untuk bernyanyi selama dua malam. Bernyanyilah untukku selama dua malam, anggaplah hadiah ulang tahun untukku, agar keberadaanku di dunia ini tidak sia-sia, begitu pintanya. Dia berharap, kelak setelah dia tiada, ada seorang seniman yang membuat opera Cina tentang cerita petualangan hidupnya dan dipentaskan setahun sekali di panggung desa di kampung halamannya. Dalam menjalani hidup ini, semua orang pasti akan menemui berbagai masalah dan rintangan yang datangnya silih berganti dan tidak akan sama satu dengan lainnya. Ada yang hanya mendapatkan rintangan berupa kerikil kecil, namun ada juga yang terpaksa harus melawan arus lautan yang besar dan kuat. Semua cobaan hidup itu tak jarang membuat kita mengeluh, menyalahkan keadaan dan nasib, seolah kitalah yang paling menderita. Padahal sebenarnya di luar sana, tidak terhitung banyaknya, orang yang jauh berada di bawah kita, jauh lebih menderita daripada kita. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu perjalanan dan kesulitan apa yang telah mereka lalui. Hidup butuh usaha dan kerja keras yang dibarengi dengan doa yang tulus. Harapan tanpa usaha adalah sebuah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui, bukan sebuah pelarian dari kenyataan hidup. Demikianlah cerita tentang kisah perjuangan hidup seorang kakek yang pantang menyerah sampai hari tuanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Pelajaran hidup apakah yang bisa didapatkan dari kisah kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jijelisius stories. Bye-bye.